Halo, salam sehat raya bagi kita semua. Bersama saya Jeffrey di Tanyakan Dokter. Kali ini kita akan membahas tentang posisi tidur yang baik pada saat hamil. Ada yang menanyakan tentang dok sebaiknya saya, posisi tidurnya bagaimana. Apakah boleh saya tidur terlentang? Atau saya harus mengikuti sarannya yaitu untuk tidur miring ke kiri atau ke kanan? Atau bagaimana? Soalnya saya pegel, suka pegel kalau tidurnya ke kiri terus. Nah, video kali ini akan membahas tentang posisi tidur ini. Sebenarnya apakah alasannya sehingga dokter atau bidan menyarankan Anda untuk tidur miring. Semoga bermanfaat video ini dan jangan lupa di subscribe untuk menunjukkan dukungan Anda. Sebenarnya gini, pada saat hamil tentunya ada banyak perubahan fisik. Yang terjadi pada ibu. Yang pertama tentunya adalah rahim yang mulai membesar. Rahim yang mulai membesar ini tentunya mendesak organ-organ isi perut ibu. Misalnya seperti kandung kemi, khusus, kemudian otot-otot diaframa, bahkan juga lambung. Ini yang menyebabkan ibu sering merasa tidak nyaman. Nah, rasanya seperti perutnya begah, sering kencing, kemudian jadi nafasnya sering sesak gitu. Nah, selain dari pertambahan ukuran dari rahim, tentunya juga si janin juga ikut berkembang. Si janin mulai semakin besar dan semakin berat. Ini yang juga menyebabkan ibu sering merasakan tidak nyaman, sering pegel-pegel, sering sakit perut, tidur jadi tidak nyaman, dan lain sebagainya. Pada usia kehamilan masih kecil, misalnya trimester pertama, 3 atau 4 bulan pertama, sebenarnya ibu tidak perlu mengkhawatirkan tentang posisi tidur ini. Kalau ibu masih mau tidur telentang atau tidurnya tengkurap, ini tidak masalah. Karena ukuran rahim masih tidak begitu besar dan juga janinnya masih belum berat sekali. Jadi kalau misalnya pada trimester pertama ibu mau tidurnya telentang, ini tidak masalah. Yang jadi masalah adalah apabila perutnya sudah semakin besar. Ini yang menyebabkan ibu harus memperhatikan posisi tidurnya. Tentunya kalau sudah perutnya besar seperti ini, ibu tidak disarankan untuk tidur telentang atau bahkan tengkurap. Kalau tengkurap tentunya sudah jelas ya, perutnya sudah besar. Kalau tengkurap juga sudah sulit. Juga akan menekan si rahimnya. Nah kalau telentang ini alasannya sebenarnya gini, pada rahim di belakangnya itu secara anatomi ada pembuluh darah besar yang ada di badannya si ibu. Pembuluh darah besar ini yang penting untuk aliran darah yang pertama ke janin, untuk menghidupi si janin, dan juga untuk menghidupi si ibu karena dia terhubung langsung dengan jantung. Maka dari itu, kalau misalnya sudah hamil besar, tidak disarankan untuk tidur telentang. Karena dengan telentang, rahimnya sudah besar, janinnya sudah berat, akan menekan si pembuluh darah besar tadi. Tentunya kalau tertekan, alirannya darahnya tidak lancar, baik itu ke ibu atau ke janin, sehingga itu berbahaya. Nah posisi tidur yang disarankan pada saat ibu hamilnya sudah besar adalah miring. Miring ke kanan atau miring ke kiri. Ini aman saja karena dengan miring, tentunya gravitasinya tidak sampai menekan si pembuluh darah besar ini tadi. Selain dengan miring ke kiri atau miring ke kanan, ibu juga bisa dengan tidur sedikit condong, 45 derajat. Jadi bisa diganjal di bagian punggungnya dengan bantal. Bantalnya biasanya diatur posisinya supaya lebih nyaman. Nah tidur posisi seperti itu disarankan. Pertanyaannya bagaimana dok kalau saya miring terus, saya pegel ototnya? Nah kalau tidurnya miring terus, pegel, ibu bisa siasati begini. Ibu kalau miring kiri, coba dengan ibu memakai bantal. Pertama bantal di kepala. Kemudian juga ibu bisa memakai guling. Guling ini nanti dijepit di antara kedua paha. Kemudian di bagian belakangnya, di bagian pinggul, kemudian punggung, dikasih bantal yang agak banyak. Sehingga lebih nyaman. Tentunya ini juga bermanfaat supaya ibu nanti kalau misalnya tidur, pas bangun tiba-tiba sudah terlentang karena nggak sadar. Nah kalau misalnya diganjal dengan bantal, ibu tentu akan gerak. Jadi terlentang agak sulit. Jadi ibu nanti tidur, biasanya sampai bangun posisinya akan terus piling seperti itu. Sekian ya penjelasan dari saya tentang posisi tidur yang aman bagi ibu hamil. Jadi kesimpulannya, kalau trimester pertama, jangan perhatikan posisi tidur. Ibu boleh terlentang, boleh tengkurat, boleh kayang juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah kehamilan besar, sebaiknya miring. Miringnya yang dianjurkan sebenarnya ke kiri supaya kondisi lambungnya ini lebih nyaman. Kalau miring ke kanan juga sesekali tidak apa-apa. Tapi lebih disarankan untuk miring ke kiri. Tidak disarankan tidak terlentang atau tengkurat jika perutnya sudah besar. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa di-subscribe untuk menunjukkan dukungan Anda. Sehingga saya lebih banyak bisa memberikan informasi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.